Bismillahirrahmanirrahim Nah untuk uji KS2 ini adalah uji beda juga tapi uji beda proporsi Maka gambaran dari penggunaan uji KS2 ini adalah untuk menguji perbedaan proporsi antara dua kelompok atau lebih Nah ini contohnya, contoh pertanyaan penelitiannya misalnya apakah ada perbedaan PJK pada orang yang merokok dan tidak merokok Jadi disini dua variable tadi, variable dependent dan variable independent Variable dependentnya itu adalah outcome Orang terkena merokok dulu baru dia terkena PJK atau orang PJK dulu baru dia menyebabkan merokok Nah ini yang biasanya pada uji KS2 ini menjadi pertimbangan kita dalam melihat sebab akibat Mana outcome, mana variable independent, mana variable dependent, mana variable independent Apakah ada perbedaan PJK? Jadi disini ingin melihat perbedaan di kelompok yang PJK yaitu kelompok yang PJK Variable ini ada dua kelompok PJK dan tidak PJK Kemudian ingin melihat pada kelompok yang status merokok tadi yaitu status merokok yang dua kelompok juga yaitu merokok dan tidak merokok Nah ini contohnya atau biasanya bisa juga disingkat menjadi apakah ada hubungan antara PJK dengan merokok? Karena penelitiannya juga seperti itu Nah tadi kan antara dua kelompok atau lebih ya disini Maka dari itu contoh penelitian lain misalnya apakah ada perbedaan status dari bayi yang BBLR Berarti kan ada dua tuh Ya dan tidak BBLR Antara, nah ini variable satunya lagi itu antara ibu yang sosio ekonomi rendah sedang atau tinggi Nah ini berarti variable terkait dengan variable status ekonomi Yang dimana dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sosio ekonomi rendah, sosio ekonomi sedang, dan sosio ekonomi tinggi Nah jadi prinsipnya adalah uji K ini merupakan uji kesesuaian atau goodness of it Membandingkan frekuensi yang terjadi yaitu observasi dari pengamatan dengan frekuensi harapan atau ekspektasinya seperti apa Nah dikatakan jika nilai frekuensi observasinya tidak sama dengan nilai frekuensi ekspektasi Maka tidak ada beda atau tidak ada hubungan Tapi jika nilai frekuensi observasi tidak sama dengan nilai frekuensi ekspektasi Maka dikatakan ada beda atau ada hubungan Nah untuk uji K ini asumsinya adalah jenis data Dua-duanya baik variable independent atau variable dependent berskala kategorik Nah syaratnya ada gambaran disini ternyata kita akan membaca pada hasil Pearson chi-square Jika tidak ada frekuensi harapan kurang dari 1 Jadi nilai ekspektasinya itu tidak ada yang kurang dari 1 Atau nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu maksimal 20% Tidak boleh lebih dari 20% Nah untuk tabel selain 2x2 misalnya 3x2 Tadi ya contohnya yang sebelumnya Ini disini ini kan tabelnya berarti BBLR Iya dan tidak Status ekonomi rendah sedang tinggi Berarti tabelnya dapat disimpulkan 3x2 atau 2x3 Nah apabila kedua persyaratan tadi tidak dipenuhi Maka sebaiknya digunakan penggubungan kategori Yang perlu dilakukan agar diperoleh nilai harapan yang berharga besar Nah ini maksudnya menghindari jangan sampai nilai frekuensi harapan itu kurang dari 5 Atau tidak ada frekuensi harapan yang kurang dari 1 Nah selain Pearson chi-square ada namanya Yates Correction Nanti ini yang bisa teman-teman baca yaitu hasil dari Yates Correction ini Dipakai Ya yang dipakai Jika tabelnya 2x2 ini tidak ada sama sekali nilai ekspektasi yang kurang dari 5 Maka dipakai untuk pembacaan pada Continuity Correction Selanjutnya jika syarat dari Pearson chi-square ini Ada uji gambaran itu untuk melihat perbedaan proporsi Itu pada uji homogenitas ya Tapi yang pertama akan kita bahas adalah uji independensi Uji independensi yang dimaksud adalah ada tidaknya hubungan atau asosiasi antara 2 variable Tadi misalnya orang dengan status merokok gitu ya Orang yang merokok atau orang yang tidak merokok Ada gak sih hubungannya kepada kejadian penyakit jantung koroner misalnya begitu Nah ini melihat asosiasi atau hubungan dari kedua variable tadi Atau contoh lainnya misalnya Apakah ada perbedaan dari status anemia ya Pada orang yang mengkonsumsi tablet tambah darah dengan yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah Nah ini ingin melihat hubungannya tadi Maka ada tipe uji yaitu uji independensi Yang kedua namanya uji homogenitas Kalau uji homogenitas ini kita ingin melihat perbedaan dua proporsi tadi Jadi untuk mempelajari apakah proporsi ya dalam kelompok perlakuan Berbeda secara bermakna dengan kelompok yang kontrol Tadi misalnya ada yang kelompok yang mendapatkan tablet tambah darah Ada juga kelompok yang tidak mendapatkan tablet tambah darah Nah kita ingin tahu tuh dari kelompok yang tidak mendapatkan tablet tambah darah Apakah lebih besar proporsinya untuk menjadi tidak anemia dibandingkan yang mendapatkan tablet tambah darah Nah yang terakhir adalah goodness of it test Nah ini seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang dispesifikasikan Ini adalah uji lanjutan dari gambaran itu tadi Nah ini hipotesis, hipotesisnya kalau kita lihat disini hipotesis nol Atau ada hipotesis alternatif Nah hipotesis nol ini daerah yang dia menolong Yaitu nilai proporsinya tadi tidak ada beda antara proporsi yang pada kelompok yang satu dengan kelompok yang lain Tapi jika untuk hipotesis alternatif Jika proporsi tadi ya ada perbedaan antara proporsi orang yang tidak merokok lebih besar untuk tidak menjadi PJK Proporsinya dibandingkan orang yang merokok gitu ya Nah kesimpulannya sama seperti uji-uji lainnya Dikatakan jika tadi nilai Kai lebih besar daripada nilai tabel Kai Maka dikatakan dia menolak HO Yaitu daerah penolakan HO, tandanya daerah penerimaan HA Jika Kai kuadrat lebih kecil atau kurang dari tabel tadi Maka dikatakan gagal menolak HO Maka kita harus menerima hipotesis nol Yang dimana tidak ada beda proporsi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain Nah ini rumusnya Rumusnya adalah rumus Kai kuadrat yaitu jumlah pengamatan Jumlah pengamatan karena nanti tergantung kelompoknya Kalau ada tabelnya 2x2 maka di dalamnya ada 4 kelompok Jika tabelnya 3x2 berarti di dalamnya ada 6 kelompok atau 6 pengamatan Nilai penjumlahan dari observasi dikurangi dengan ekspektasi yang dikuadratkan Dibagi dengan nilai ekspektasi Di sini karena nanti akan kita bandingkan secara probabilitas tadi ya Dengan tabel Kai tadi Maka kita harus mencari daerah kebebasan Daerah kebebasan itu yang dihitung dengan B Yaitu jumlah baris, K sama dengan jumlah kolom Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah banyaknya kelompok pada masing-masing variable Kalau status merokok tadi hanya 2 dan tidak berarti ada 2 kelompok Kemudian yang PJK atau tidak PJK misalnya kan itu juga 2 kelompok Maka jumlahnya juga 2 Jadi 2 dikurangi 1, 1 dikali 2 dikurangi 1 berarti DFnya disini adalah 1 Untuk kita baca pada tabel Kai-nya tadi Nah ini ada rumus cepat Jika tabel kontingensinya katanya 2x2 Maka rumusnya kita tidak usah melihat nilai penjumlahan dari observasi dikurangi ekspektasi Dibagi dengan nilai ekspektasi Tapi ada rumus cepatnya ini adalah begini Nah kalau rumus lainnya Apabila banyaknya observasi kurang dari 40 Maka rumusnya adalah yang ini Nah rumus antara ini dengan yang ini atau yang tadi rumus ekspektasi Nah ini tergantung pada jumlah pengamatannya tadi Kita bisa, teman-teman bisa menggunakan Ini adalah rumus yang panjang Tapi jika sudah diketahui tabel kontingensinya yaitu 2x2 Atau banyaknya observasi atau nilai jumlah pengamatannya kurang dari 40 Maka rumusnya adalah kita bisa menggunakan yang ini